5 kisah perawatan kecantikan ekstrim Ada yang sampai makan korban ratusan manusia Cantik, awet muda, dan bertahan mama menjadi salah satu ya Yang diinginkan para wanita seperti kita ketanik Nah bener gak? Bener ya? Nah keinginan akan kecantikan yang awet mudainya Tak cuma terjadi pada zaman sekarang Nah tapi juga sejak zaman dahulu kala Nah para wanita, cewek kerap-kerap menggunakan rempah dan bahan-bahan tertentu Untuk menjaga kecantikan mereka sejak zaman bahala itu Nah namun siapa sangka obsesilah Akan kecantikan yang awet muda itu ternyata bisa merungkut ratusan nyawa manusia lain yang tak berdosa Berikut 5 kisah perawatan kecantikan ekstrim di masa lalu Yang pertama ada Cleopatra Ratu Cleopatra memerintah Mesir selama abad ke-1 sebelum masehi Kecantikannya viral lah di seluruh dunia Nah walaupun di zaman itu orang belum mengenal medsos ya Nah seperti itu Facebook, Instagram, apa lagi itu TikTok kan Para bujangan Eropa itu tak henti-hentilah mengagumkan, mengagumi kemalaikan tubuhnya Si ratu sejagat ini Dua bangsaan Romali mungkin tuh seperti Julius Caesar dan Mark Anthony sempat singgah di hati si ratu rupalan Cleopatra itu Nah kehidupan asmara Cleopatra bahkan mengilhami William Shakespeare dalam karya sastranya Berbagai dramatisasi film pernah dibuat Yang paling terkenal adalah film di tahun 1963 Yang dibintangi oleh Elizabeth Tyler Cleopatra dikenal sebagai Ratu Mesir dengan kecantikan luar biasa Nah tak herat tuh jika Cleopatra ini melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kecantikannya tuh Nah salah satu perawatan kecantikan yang ditempuh sang ratu adalah Dengan bagian menggunakan susu keledai Nah kebayang gak tuh? Nah kandungan apa? Hidroksi asid atau AHA Dan susu ini nih Memang diketahui tuh memiliki zat anti penuaan Dan dapat melukunkan kulit lah ceritanya Nah masalahnya tuh Perawatan sang ratu sejagat ini Membutuhkan sekitar 700 ekor keledai Untuk memproduksi susu yang digudakannya untuk mandi Alamak Seberapa banyak tuh biaya yang dikeluarkan sang ratu untuk sekali mandi Aku aja pas kayak seberle Berikutnya yang kedua ada Ratu Skotlandia Mary Stuart Mary Stuart adalah ratu Skotlandia yang berkuasa sejak 14 Desember 1542 Hingga 24 Juli 1567 Dia juga sempat menjadi permaisuri Perancis Dari 10 Juli 1559 hingga 5 Desember 1560 Nah semasa hidup Mary dikenal sebagai ratu yang cantik dan bijaksana Juga merupakan ibunda dari raja James 1 Yang pernah memimpin kerajaan Inggris Tetapi tidak disangka ya hidup sang ratu Skotlandia nih harus berakhir secara tragis Ia tuh dihukum mati dengan cara dipenggal pada 8 Februari 1587 Oleh ratu Elizabeth I Sepukunya sendiri Kisah tentang ratu Elizabeth I ini juga pernah aku bahas ya Linknya nanti aku bagikan juga di deskripsi Nah terkait perawatan soal kecantikan Si ratu dari Skotlandia nih Nah lebih spektakuler lagi Kalau anggur putih atau white wine Biasanya digunakan untuk minum nih Nah hal berbeda dilakukan oleh ratu Skotlandia Mary Demi kecantikan yang awet muda Mary akan mandi menggunakan anggur putih Busap dah Kandungan alkohol yang memiliki sifat antiseptik Memang bagus untuk kulit dan juga dipercaya mampu meningkatkan warna kulit Ronta juga meskinan kueh Berikutnya yang ketiga ada siapa? Permaisuri Wuzetian Satu-satunya Kaisar Wanita Tiongkok Wuzetian nyatanya punya perawatan khusus Demi menjaga kecantikannya nih Permaisuri ini kabarnya memiliki formulasi khusus Formula khusus yang disebut bubuk peri Yang terbuat dari tanaman Motherwort China Yang dipanen dan disiapkan dengan hati-hati Dengan air dingin untuk mencuci wajahnya setiap pagi Perawatan ini berhasil membuat permaisuri umum Dikenal memiliki kecantikan yang awet hingga usia tuanya Next ada siapa? Nah berikutnya ada permaisuri Elizabeth Atau dikenal dengan Sisi dari Austria Permaisuri dari Austria ini memiliki rutinitas kecantikan yang cukup ekstrim Seperti kebanyakan wanita bangsawannya Nah pada abad ke-19 Elizabeth tentu rela melakukan praktek mengikat tali ketak Untuk membuat lingkar pinggang jadi kecil dan sebagainya Nah selain itu Sisi juga memiliki produk kecantikan favorit Bernama Krim Kelestel Produk ini adalah ramuan dari spermaseti Atau lilin yang ditemukan di kepala paus, kepala kotak Minyak almond manis dan air tawar Selain menggunakan produk itu Setiap hari Sisi ini juga melapisi wajahnya dengan daging sapi montah dan stroberi Yang dihancurkan terus disimpan tuh dengan masker kulit yang dibuat khusus saat malam hari Nah terakhir ada Elizabeth Bathory Kisah Bathory adalah kisah obsesi perawatan kecantikan paling ekstrim Merasa kecantikannya memudar Bathory ini melakukan perawatan kecantikan dengan darah manusia Bathory ini awalnya mengisahlah pelayan mudanya kan dan akhirnya memotong nadi mereka Dan membiarkan darahnya tuh mengalir lah ke bak mandi Satis nih si Bathory Nah setelah itu Bathory itu akan mandi tuh dengan darah segar para gadis muda tersebut Nah saat sudah kehabisan pelayan, Bathory ini mencari gadis desa lah dan memendapatkan darah mereka Nah tak cukup sampai disitu, ia juga menculik gadis-gadis dari para bangsawan kelas rendah Berdasarkan kutipan persidangan nih, aksi Bathory ini diperkirakan sudah memakan hampir 650 gadis muda kali itu Nah atas kejahatannya itu Bathory akhirnya tuh diadilah dan diisolasi dalam kamarnya hingga akhir hayatnya Oh Tuhan ini magila, namanya tuh skopak lah tuh Nah oke kira-kira itulah ya deretan perawatan untuk kecantikan para wanita-wanita pemuja kecantikan Aku berharap sih, tak usah dicoba lah ya Nah cukup untuk diketahui saja ternyata ada yang manusia seperti itu Kalau kalian punya cerita yang lebih seru atau ada lagi perawatan yang gak kalah ekstrem dibanding ini Boleh langsung saja ditulis di kolom komentarnya Nah jika suka video ini boleh dikasih like dan jangan lupa subscribe See you bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax